Halo, hai, 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 guys, kalau kata anak-anak sekarang, ketemu lagi sama Uci dari Odi Dive Center. Kali ini kalian pasti udah tahu aku mau ngomongin apa. Berlatakan semuanya di depan aku ini, ada dive komputer yang baru nih, yang lagi happening, on fire. Super, Suunto, Suunto Ocean. Nah, nih kalau kalian lihat kotaknya seperti ini, nice banget ya. Beda banget sama pendahulu-pendahulunya. Dan Suunto ini udah lama banget gak mengeluarkan produknya ya setelah, kalau gak salah setelah D5. Nah, kali ini dia keluar dengan Suunto Ocean. Nah, kayak apa sih kalau misalnya ini dibuka, kebeneran aku udah unboxing. Jadi kotaknya kalau kalian beli seperti ini, lumayan fancy, di dalamnya ada kotak hitam. Dan yang saya punya ini warnanya seperti ini. Yang mana warnanya sebenarnya macem-macem ya. Ada yang ininya black, ininya juga black gitu ya, stainless steelnya black. Terus ada black on kayak titanium gitu ya, agak abu-abu tua gitu. Nah, lalu ada yang warnanya ini, krem, which is really good for me. Lucu ya. Apalagi untuk perempuan-perempuan, seneng pasti dengan warna yang ini. Kalau mau dibahas semuanya, gak akan kelar tiga hari ya. Jadi kita satu-satu ya. Dari appearance-nya dulu nih, cakep banget ya. Kalau gue sih suka banget, karena dia sleek banget, chic ya. Kalau kita cewek-cewek bilangnya chic. Stylish gitu ya. Bahkan kalau misalnya, kalian bisa lihat kalau, apa namanya, biasanya dia hilang nih ya. Nanti kalau kita lihat nih, kan ini gak kelihatan ya. Tapi kalau kita hadapkan gini, dia langsung keluar nih. Bisa otomatik gitu ya. Bisa yang nyala terus, bisa yang kalau selama kita gak pakai, atau di pergelangan tangan kita gini, dia hitam, hilang. Tapi kalau pas kita giniin, dia langsung otomatik keluar. Jamnya biasanya. Tapi watch face-nya bisa kalian atur. Atur banget, terserah gitu ya. Nah ini, kebetulan lingkar ininya lumayan besar. 49,9 ya. Hampir 50 mili. Terus, dia pakai strut yang 22. Ya, 22 mili. Dan sekarang ini, ininya sangat gampang banget ya. Mau di, kalian yang misalnya mau matching-matchingan sama baju, atau sama dive gear kalian, itu bisa sangat gampang gonta-ganti, ininya, strapnya. Strapnya ada tersedia macam-macam warna ya. Ini kalau kalian lihat ya, di sini ada kliknya ya. Kalau bisa lebih deket. Nih, ada klik ini tinggal digeser. Copot deh, selesai. Gampang banget. Begitu juga dengan, udah gak perlu harus ke dive center untuk ganti, gonta-ganti, tinggal beli aja. Udah, tinggal pasang. Ini begitu juga, seperti ini. Ini tinggal di klik. Tinggal masukin sini. Udah. Tinggal pasang deh, gitu. Eh, ya gitu deh. Karena gue juga orang yang agak-agak males, ribet, gitu ya. Ini sangat tidak ribet sama sekali. Ceklik, ceklik, ceklik. Udah. Copot dua-duanya, gitu ya. Tinggal ganti deh. Hari ini mau dive gear-nya warna hijau, bisa ada. Dive gear-nya warna orange, ada juga. Asal beli aja ya. Dan jangan lupa yang original loh kalau beli. Ini seru banget. Terus, dia ininya, materialnya stainless steel. Dan ketebalan ininya ada 13,2 kalau gak salah ya. Saya lihat contekan saya dulu. Yes. 13,2 mili. Dia punya ketebalan. Lalu weight-nya ringan banget ya. Ringan banget. Ini sekitar 99 gram aja. Lalu, ininya clean banget. Sapphire crystal. Case materialnya ada glass fiber reinforced polyamide. Nah, kagak ngerti dah gue. Tapi ininya bahannya silikon. Ini tipikal atau signaturnya suntuk ya. Dari zaman dulu, dia punya strap seperti ini ya. Gitu. Lalu, Nah, ini juga dia bisa nyambung sama transmitter ya. Tapi dia namanya tempot gitu ya. Buat kalian-kalian yang males pakai SPG atau SPG-nya buat cadangan gitu ya. Tetep harus punya cadangan loh kalau diving gitu ya. SPG tetep ada. Tapi kita males lah. Lihat-lihat ini lebih enak. Langsung dilihat di sini dengan yang namanya tempot gitu ya. Nanti ya, kita abis ini, abis kita bahas yang ini, kita bahas juga yang, atau kita unboxing yang ini, ini belum di unboxing. Lalu, selain itu, bisa sampai kedaleman berapa sih sekarang gitu ya. Sekarang ini, dia bisa sampai 100 meter cuy. Mau sampai 100 meter. Mau lihat apa? Banyak sih kalau cewek-cewek yang sekarang lagi tren banget nih, ikut tech dive. Wah, bisa tuh sampai 100 meter kali ya. Gitu. Tapi, as a recreational diver ini sangat-sangat-sangat cukup. Apalagi nih teman-teman ya. Pakai ini sekarang, kalau yang zaman dulu kan, cuma bisa ini aja ya, apa namanya dive computer aja ya. Tapi sekarang sudah bisa sport, multi sport. Ada 95 lebih multi sport ada di sini. Jadi, kalian yang selain diving, itu senangnya apa? Running, apa namanya, goes gitu ya, cycling, atau naik gunung, atau apapun naik swimming, segala macam itu ada. bisa dipakai. Ya, jadinya gak perlu beli jam yang lain dong. Ya kan? Satu ini aja cukup. Bahkan, sampai dipakai tidur bisa. Ih, ngapain juga sih, ya, pakai tidur. Jamnya dipakai tidur bisa. Karena apa? Dia ada sleep trackernya loh. Keren gak? Jadi, lo bisa, eh, teman-teman bisa, ngecek nih, gue tidurnya benar gak sih, tadi malam, gitu ya, berdasarkan heart rate-nya. Kebangun-bangun gak ya, tadi malam? Karena, saat ini kita sangat-sangat, penting banget ya, yang namanya tidur, itu penting banget. Jadi, tidur 8 jam itu, terkadang belum tentu cukup. Gitu ya, karena, badannya ternyata gak, recover-nya gak baik. Gitu. Bisa di tracking dari mana? Bisa. Gitu ya. Oke, baterainya gimana sih? Kalau zaman dulu kan, eh, habis nih baterai, ganti baterai dulu lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Harus di, tes dulu di chamber ya, kalau gak salah ya, zaman dulu ya. Sekarang gak perlu lagi tahan teman-teman, chargernya, dia rechargeable. Rechargeable baterai, dan slim banget, kecil aja, lumayan, apa ya, gak bulky ya. Jadi, kalau kita, kalau lagi trip nih, kadang-kadang suka bingung, karena satu tas sendiri buat charger. Charger handphone, charger kamera, charger ini, itu. Ini cuma segini aja nih chargernya nih. Gitu. Dan dia, bekerjanya dengan, kayak seperti magnet lah, gitu ya. Tinggal, ini ada dua, button, atau dua titik, ini ada dua titik, sambungin aja gini. Udah, dia gak kemana-mana nih, gitu. Tinggal ini, dengan USB-C, gitu ya. Tinggal dicolok aja. Gitu. Sangat simpel teman-teman. Dan, nge-charge-nya juga, cepet banget. Gitu ya. Saya lupa, udah pernah nge-charge, tapi, lupa berapa ya, tapi cepet banget deh, gitu ya. Dan ini, bertahan, sekitar 26 hari, kalau kita gak pakai diving. Bahkan kita pakai diving, udah, waktu kemarin, saya udah pakai diving ini. 3 hari diving, 3 kali diving per hari, hanya turun sekitar, 20-30 persen. Gitu. Jadi, selama, selama itu cuma, jadi kita bisa, tapi jangan sampai, kalau kalian trip, gak bawa chargernya ya, tetap bawa dong, gitu kan. Tapi, at least, kayak kemarin, saya lupa bawa chargernya. Seminggu trip, 5 hari ya. Saya pergi 5 hari, dengan 3 hari diving, aman tuh. sampai Jakarta lagi, masih 30 persen. Gitu ya. Jadi, sangat, 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 baterainya sangat oke nih ya. Lalu, apalagi ya, oh ya, ininya udah amoled ya teman-teman, kalau teman-teman, lihat nih ya. Kalau saya pencet gini, kelihatan kan ya, ini watch face-nya, aku pakai yang, colorful banget deh, gitu ya. Nah, sekarang juga, touch screen ya. Jadi, bisa tinggal, kalian lihat, mau kemana, gitu. Ini ada heart rate, kalau salah masuk, tinggal geser aja, kembali lagi, ke yang semula. Lalu, kalau kita mau lihat, apa aja sih nih, dia punya baterai, percentage ya. Ini masih 94 persen. lalu, ini ada logbook, diving kita, lalu ini ada timer, ada notifications. Ini bisa disambungin, dengan messaging kita, mau SMS, ataukah, WhatsApp, atau segala macam, itu messagingnya, bisa dimasukin ke sini. akan ada notification-notification, di tangan kalian, dengan getar, maupun, apa namanya, suara, atau alarm, gitu. Lalu, ada heart rate-nya, ada blood oxygen, ini, sebenarnya, apa yang ada di sini, kita bisa atur sendiri. Apa yang mau, teman-teman tampilin, yang biasa, teman-teman, pengen lihat, dengan cepat, itu, bisa diatur di sini, dengan yang paling bawah, ada customize, gitu ya. Nah, bisa di customize, customize aja sendiri. Misalnya, gue biasanya, senangnya, pengen lihat, surface interval, paling cepat, misalnya, pada saat kita trip, ya, gitu. Lalu, atau enggak, misalnya, timer, kek, atau heart rate kita, kek, atau apapun, yang paling cepat, bisa kalian customize sendiri. Lalu, kalau misalnya, mau ke awal, tinggal, geser aja, gitu, langsung ke awal lagi. Nah, kalau mau lihat, sport apa aja sih, yang ada, nih, tinggal digeser ke bawah, tinggal di, sorry ya, tinggal digeser ke bawah, semuanya ada sport nih. Banyak sekali, bahkan ada, uncategorized, sport, gitu. Jadi, kalau misalnya, dia enggak ada di sini, lo bisa, masukin aja lagi, sendiri, gitu kan ya. Jadi, ini ada, treadmill, cycling, ada, bahkan ada, mermading loh, ada free dive, ada, track running, ada running, ada, pool swimming, ada, macem-macem, ini, sorry yaudah, udah, segini, segini, agak, 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 place mata gue, ada, bahkan stretching aja, ada loh, ini ada stretching, lalu motor sport, ada scuba diving, ada kettlebell, dan ada juga, unspecified sport, maksudnya, bukan uncategorized, tapi unspecified sport, yang mungkin, tidak ada di sini, jadi, teman-teman bisa atur sendiri, gitu ya, ini, kelebihan dari, suntu ocean, yang mungkin tidak ada di, produk-produk sebelumnya, gitu, nah, lalu, dia juga ada map di sini, tetapi kita harus download dulu, kalau gak salah ya, nanti saya, mungkin harus lebih belajar lagi, untuk mendownload mapnya, tapi, selain itu, ada juga, kita bisa sambungin, atau synchronize, dive computer, atau, suntu ocean, ini, dengan, dengan appsnya, appsnya bisa ada di android, juga ios, tinggal ketik aja, suntu, cari, dan install, dan di situ, kita bisa, macam-macam nih, misalnya, udah diving, mau masukin, nama destinationnya apa, nama dive spotnya apa, segala macam, bisa, kayak gitu ya, jadi, banyak sekali, hal-hal yang bisa dilakukan, baik diving, maupun, sport yang lain, gitu ya, dan, itu bisa pakai, appsnya ya, appsnya juga bisa, bantu kalian, untuk, lebih, specified lagi nih, pakainya, lebih terarah lagi, gitu ya, lebih maksimal lagi, gitu, oke, secara fisikal, saya rasa, itu dulu, yang bisa aku, apa namanya, bahas, nanti, secara fungsi, nanti kita, bahas berikutnya ya, apalagi tentang diving nih, pada saat kita pakai diving, kayak gimana sih, oh, by the way, ini, tadi karena terang sekali, ini, layarnya ini amoled, udah amoled, jadi, untuk dipakai di underwater, sangat-sangat membantu ya, teman-teman, terang banget, nanti mungkin saya akan kasih contoh, pada saat saya diving kemarin, terang banget ya, dan berwarna, di dalam air, gitu, dia ada warna-warna, menurut gue, tampilan, desainnya, desainnya cukup, apa ya, modern, minimalis, dan, karena berwarna ya, jadi, cukup, mengenakan untuk mata, gitu, apalagi, mata-mata yang udah plus nih ya, sangat terbantu sih, gitu ya, lalu, kita buka deh, ini ada tank pot namanya, yang kalau kita biasanya, bilangnya kan, transmitter, fungsinya sama, tapi dia namanya tank pot ya, gitu, nah, ini, di dalamnya, ada, tank potnya belum dibuka ya, nanti kita buka, minta ini dong, apa namanya, cutter, nah, ini ada juga, customer support, dan, warantinya, dan lalu ini ada, mak buku manualnya ya, aku belum belajar sih, sejujurnya, tapi nanti ya, habis ini, kita habis unboxing, aku akan belajar, untuk kalian, intinya sih, sama aja, dia akan disinkronize, dengan, desk komputernya, lalu kalian bisa, lihat deh tuh, apa namanya, keterangan tentang, tabung kamu, tidak hanya lewat, dari SPG, tetapi, tinggal lihat di, jam kamu ini, atau desk komputer kamu ini, sentuh ocean ini, gitu ya, mana tadi, oke, coba kita buka, ini udah ada sih, sebenarnya tinggal di robek ya, tinggal di robek sign, oh enggak, belum berhasil, anda kurang beruntung, oke, let's see, wah, takap ya, kayak gini ya, ini ada, sun to tank pot, lalu, disininya ada, kalian bisa taruh nama kalian, nih disini, gitu, ada name, punya siapa, karena terkadang, yang namanya, day gear itu, kita harus marking ya, karena, kadang-kadang sama nih, punya si Anu, si itu, siapalah gitu, terus nanti, tiba-tiba, ketuker gitu ya, jadi harus dinamain, dan, jangan lupa, nomor serinya, kalau bisa di foto ya, teman-teman ya, enggak hilang gitu, kalau misalnya ada apa-apa, untuk pairing, dan sebagainya, kita pasti butuh nomor, nomor serinya, gitu ya, oke, terima kasih buat, Master Selam, Master Selam, yang udah kasih aku, ini, sun to ocean, dan juga tank potnya, yuk, teman-teman yuk, kita cobain, kayak apa sih, kalau dicobain di air, siempre, sar, ya,